Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Untuk video kali ini saya akan bikin Black Forest yang super lembut banget Kek Black Forest ini biasanya Paling banyak dicari ya teman-teman Karena rasanya bikin lagi nyoklat banget Kalau teman-teman penasaran Jangan di skip ya Tonton sampai habis Terima kasih Yang pertama-tama dicairkan DCCnya Terlebih dahulu ya teman-teman Untuk DCCnya saya pakai sekitar 80 gram Kita cairkan pakai air panas saja ya teman-teman Boleh langsung di atas kompor tergantung selera Oke bikin adonannya Pecahkan 5 butir telur ayamnya Kemudian masukkan gula pasirnya Sekitar 150-160 gram Masukkan 1 sendok teh emulsif air SP Kalaupun tidak punya SP Boleh menggantinya dengan ovalet Ataupun TB Kemudian di mixer Menggunakan kecepatan tinggi Sampai putih berjijak mengembang Atau kira-kira sekitar 5-6 menit ya teman-teman Kemudian masukkan tepung terigunya Sekitar 180 gram Berhubung bubuk coklatnya habis ya teman-teman Saya ganti dengan coklatos saja Ini saya pakai satu bungkus saja Dan kalaupun teman-teman tidak punya coklatos juga Boleh ganti dengan susu bubuk milo ya teman-teman Agak lebih terasa harumnya Saya tambahkan bubuk kayu manis cukup ya teman-teman Dan kalaupun tidak punya Boleh di skip juga Kemudian sediakan decici Yang kita cairkan tadi ya teman-teman Terlebih dahulu saya campurkan minyak Sekitar 100 ml Dimixer sebentar asal rata saja Agar kelihatan lebih nyoklat lagi Warnanya saya tambahkan pasta coklat secukupnya Opsional ya teman-teman Boleh tidak dipakai juga Kalaupun tidak punya Selanjutnya sediakan loyangnya Olesi dengan minyak secukupnya Ditempel lagi menggunakan baking paper Dan diolesi lagi diatasnya sedikit minyak goreng ya teman-teman Selanjutnya masukkan adonannya Kemudian dikukus menggunakan api kecil saja Selama 25 sampai 30 menit Atau sampai matang Oke ini browniesnya sudah matang ya teman-teman Dan kita biarkan sampai dingin dulu Baru kita potong ya teman-teman Nah kalau sudah dingin seperti ini cake-nya Kemudian kita potong menjadi 3 bagian ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bikin simple sirupnya Simple juga bahannya teman-teman Ini satu berbanding satu Misalnya kalau yang saya pakai ini gulanya 5 sendok makan Berarti airnya sekitar 50 ml juga Nah untuk krimnya saya pakai whipped cream seperti ini ya teman-teman Ini saya belinya sekitar 400 gram Jadi saya pakainya cuma 1 bungkus atau sekitar 200 gram atau setengahnya saja ya teman-teman Ditambahkan air saja sekitar 320 sampai 350 ya teman-teman Selanjutnya di mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang ya teman-teman Masukkan sedikit whipped creamnya terlebih dahulu ya teman-teman Agar bagus menempel kuenya Selanjutnya tempel dengan lapisan pertama cake-nya ya teman-teman Atau brownies yang sudah kita potong tadi Selanjutnya pakai cream untuk bagian pinggirnya terlebih dahulu Selanjutnya saya pakai selai blueberry Saya mix dengan strawberry ya teman-teman Boleh pakai yang blueberry saja atau yang strawberry saja Selanjutnya masukkan dark cherry-nya Ini dark cherry-nya untuk satunya saya belah 2 ya teman-teman Agar tidak terlalu tinggi cake-nya By the way ya teman-teman Sebelumnya saya sengaja tidak pakai simple syrup untuk lapisan pertamanya Berhubung ini cake-nya tidak terlalu kering dan potongnya juga cepat Karena saya bikinnya subuh akan dipotong siang atau pagi ya teman-teman Tetapi kalau teman-teman ingin lebih lama lagi simpan di kulkos Atau cake-nya bakalan dipotong lebih lama juga Jadi simple syrup-nya harus dipakai lebih banyak ya teman-teman Pakai cream-nya terlebih dahulu Selanjutnya pakai selai seperti yang di awal ya teman-teman Hampir lupa ya teman-teman Kemudian olesi dengan simple syrup-nya Biasanya untuk ketar yang banyak dijual ya teman-teman Dipakai simple syrup terlebih dahulu Karena bakalan lama dipotong atau disimpan di dalam kulkas Ini cake-nya bakalan dipotong lebih cepat ya teman-teman Jadi disesuaikan dengan teksturnya agak kering ataupun agak basah Selanjutnya masukkan selainya sisa dari dark cherry-nya ini ya teman-teman Sayang untuk dibuang ya teman-teman Tetapi kalaupun selainya dipakai lebih banyak Jadi cream-nya harus dipakai lebih banyak juga Takutnya nanti rasanya agak asam ya teman-teman Kalau tidak dibanyakin cream-nya Masukkan lapisan ketiga atau lapisan terakhirnya Nah kemudian masukkan simple syrup-nya ya teman-teman Kemudian masukkan cream-nya diolesi sampai ke seluruh permukaan kuenya Terima kasih telah menonton! Kalau sudah agak rapi seperti ini Kemudian dihias ya teman-teman Nggak usah terlalu rapi juga ya teman-teman Karena bakalan ditempel dengan serutan coklat Setelah bagian pingginnya sudah selesai Dan untuk topping bagian atasnya pakai ceri merah dan coklat juga ya teman-teman Gimana teman-teman gampang dan simple kan Cara bikin dan bahan-bahannya Ini harganya walaupun agak mahal ya teman-teman Tetapi kalau kita bikin sendiri Kita bisa sesuaikan budgetnya dan lebih ekonomis juga Oke cake black forest-nya sudah jadi ya teman-teman Misalnya bunda-bunda pengen nyenangin hati anak Mengingat hari ulang tahunnya Tidak harus bikin acara dan tiup lilin ya teman-teman Cukup bikin kue seperti ini Makan bersama keluarga dan anak-anak bakalan senang banget Cake-nya ini bisa untuk hadiah seseorang Untuk acara bersama teman-teman Untuk acara bersama keluarga besar juga Dan yang pasti bisa untuk ide jualan juga Seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman Berhubung ada yang pesan Jadi saya order Oke jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya Seperti facebook, whatsapp, instagram Ataupun media sosial lainnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax